Halo guys, selamat datang di Bukit Tinggi bersama Abang Ron Dekes Halo guys, kembali lagi bersama Abang Ron Dekes Dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke Semoga dalam badan selesai, Valfiat Ya guys, kali ini kita akan dobrak 2 Hot Wheels Boulevard terakhir yang Abang Ron baru punya Dan jadinya 5 seri Boulevard Abang Ron sudah lengkap Jadi langsung aja kita lihat, check it out Oke guys, jadi ini adalah seri 2 dan seri 5 dari Hot Wheels Boulevard Nah kita bisa lihat, seri 2 itu ada Porsche Outlaw, Nissan Silvia, Custom Pickup, dan Kunisek Legera Jadi disini sudah ada 4 guys Kurang satu lagi yaitu Copo Camaro SS Lalu untuk yang seri 5, itu ada Cevinova, Mazda Cosmo, Buick Priviera, Subaru, dan Drabbus Ya, jadi ini sudah ada kawannya 4 lagi Nah, ini kita akan dobrak Kedua ini guys, kita akan dobrak Ini bagus banget ya packingnya Dikasih lap ban Dari kertas Biar kalau keguncang itu gak nyundul Dan tidak menyebabkan bubble-nya retak Tapi karena ini buat dilus Jadi kita akan lus Iya Sekarang lusnya digunting guys Karena Abang Ron Belum menemukan karter Sejak pindahan, karternya gak tahu kesimpannya Jadi belum ketemu Jadi kita potong aja Karena yang mau diambil itu kartunya yang bagian atas sebenarnya sih Yang ada gambar mobilnya Nah Ini gambar mobilnya ini guys Yang ini gak apa-apa kita potong Oke guys Warnanya tuh kayak bronze ya Tembaga gitu Coklat-coklat bronze Terus disini tuh ada simbol dari 50 tahun Hot Wheel Kalian bisa lihat disini Oke, 50 TH Hot Wheel Terus stripnya Strip hitam 2 gitu Ini memang ala-ala drag race gitu ya Kalau drag race di Amerika tuh ada Kayak Kayak apa ya Kayak parasutnya disini Ini parasutnya Jadi kalau dia nge-rem Mobilnya tuh parasutnya kebuka Detail lampunya itu oke di belakang Di depannya juga lampunya juga oke Lengkap Terus Terus Kalau mobil drag race gitu Memang dia gini ya Beda Ini setiri kiri ya Jadi ini memang ada kayak Semacam Apa ya Kayak semacam Ini kayak Kayak Kayan gitu Kayak apa Aslinya itu kayak 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 tali-tali gitu ya Terus Bahannya Keren banget ya Ini ada tulisan Cozier Cozier itu adalah Salah satu merk Bahan buat drag ya Biasanya dia pakai Bahan depan Lebih kecil Pada bahan belakang Ini made in Thailand Ya itu yang pertama Choco Camaro SS guys Jadi langsung kita simpan disini Oke Yang kedua adalah Drag Bus Ini adalah mobil sejuta umat Yang paling dicari ya Ya Gak tega juga nih busnya Mesti di tiga-tiga ini Oke Kotong Drag Bus Moon Ice Yang paling dicari Colector Indonesia Mungkin Mancanegara juga nyari ya Ini waktu keluar Keluar awal-awal itu Temguh sampai 550 ribu guys Sekarang sudah mulai Sedikit sedikit turun Di angka 250 Memang yang menjadi Daya tariknya adalah Moon Ice Karena Moon Ice ini Kalau di Hot Wheel itu Macem THS ya Macem Kalau ada Moon Ice itu Jadi kayaknya Wah gitu ya Si DKSnya ya Dan ini kembaran dari VW T1 Panel Sama Cool Kombi Yang sama-sama Moon Ice Dimana Tamponya mirip banget 99% guys Dan yang paling Abang Ron suka Dari Drag Bus itu Dia bisa dibuka guys Nah Bisa dibuka Kalau Drag Bus edisi lama itu Dalamnya juga besi Kalau ini Sudah jadi plastik Jadi kita akan Bakal review Drag Bus Drag Bus Yang edisi lama guys Tunggu aja Tanggal main videonya Jadi totalnya Sudah ada 25 pieces Hot Wheel Boulevard Guys Jadi yang lain ini Belum Abang Ron Bongkar Ini ada 15 lagi Nah ini yang Cool Kombi guys Nah Cool Kombi ini Kembarannya yang Drag Bus Itu di Packing dulu ya Biar Kalau Di jalan tuh Kebentur-bentur tuh Nggak lecek mobilnya guys Dan ini Membutuhkan waktu Berhari-hari Karena yang di packing Banyak Yang di packing Cukup banyak Dan Yang penting kita puas Semua koleksi kita Oke guys Ini dia guys Gerak Band Moose Ice Sama Cool Kombi Moose Ice Satu lagi ada Rewe T1 Panel Moose Ice Kalau kalian suka video ini Silahkan like Share dan comment Dan subscribe channel ini Jangan lupa ikutin Quiznya guys Quiznya Ada giveaway gratis Mongkos kirim gratis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Oke guys Jangan lupa Buat kalian Yang belum ikut Quiz Giveaway Abang Ron Caranya gampang Abang Ron Sekarang sudah Pindah ke Jakarta Dimanakah Abang Ron Tinggal Di arahnya mana Sebut ini Nama daerahnya Akan ada Dua giveaway Buat kalian Peryongkir Sampai Seluruh Indonesia Guys Sekali lagi Nanti akan diundi Untuk jawaban yang benar Tulis aja Di kolom komentar Jangan lupa Tulis Instagram kalian Karena kita akan Contact kalian Melalui Instagram Jadi Tebak-tebak Buah manggis Dimanakah Abang Ron Tinggal di Jakarta Dan sekitarnya Jeputabek Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih